Baik, selamat siang semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang analisis isi ya dengan beberapa studi kasus yang mungkin kita bisa dijadikan contoh. Saya akan share screen. Oke, baik teman-teman, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa riset media itu memang bertujuan untuk membuat kita sebagai pembaca atau sebagai konsumen media untuk bisa bersikap kritis terhadap konten-konten media. Sebagai hal layak kita harus bisa mencerna, mengkritisi, dan melihat seperti apa konten-konten yang disajikan oleh media terutama dalam hal ini adalah pemberitaan dan salah satu metode yang bisa dipakai untuk bisa melihat atau membedah sebuah konten pemberitaan itu adalah metode analisis isi. Oke, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan tentang analisis isi, ini contoh saja, ada contoh kasus bagaimana sebenarnya kita bisa bersikap kritis terhadap sebuah pemberitaan. Nah, kebetulan ini saya kutip dari akun Twitter Kalis Mardiasih, yang saya tahu dia juga sangat punya concern terhadap persoalan media ya, terutama dalam persoalan gender. Nah, mungkin contoh ini bisa menjadi, tulisan dia bisa menjadi contoh bahwa memang sebuah pemberitaan itu bisa kita kritisi ya dengan berbagai argumentasi yang memang sesuai. Dan ini menurut saya bisa menjadi pintu masuk buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk meneliti sebuah media dengan menggunakan metode analisis isi. Oke, Kalis Mardiasih itu, dia mengkritisi berita tentang ini, judulnya, Janda Cianjur Hamil Tanpa Hubungan Seks. Titik 2, Angin Kencang Masuk Pagina Saya. Ini berita yang tayang di, yang dimuat di Suara Bogor IED. Nah, apa yang dikritisi? Ya, mungkin kita secara awam saja mungkin sudah sangat, apa ya, sangat, sangat, apa namanya, skeptis ya, bukan skeptis, tapi kita bisa bertanya, ini maksudnya apa, gitu ya, mungkin enggak sebenarnya janda, ataupun bukan janda, maksud saya orang hamil tanpa melakukan hubungan seks. Dan tentu judul seperti ini menarik pembaca ya, pasti ketika melihat judul seperti ini, mungkin kebanyakan orang akan langsung klik untuk bisa membaca, apa sih sebenarnya yang diinformasikan di sini, gitu ya. Nah, sayangnya berita ini sudah di, sudah, sudah enggak ada. Jadi, saya hanya meng-capture dari akun Twitter Kalismar Biasi ini. Dan saya tertarik dengan apa yang dia sampaikan ya, dalam tweet di Twitternya itu. Dari judul ini, yang dia sangat tidak setuju ya, media bisa membuat konten seperti ini. Apa yang dia kritisi dari judul seperti ini, dan dari konten yang diberitakan itu, menurutnya, ya, bahwa secara sains, seseorang tidak bisa hamil lalu melahirkan seorang anak tanpa hubungan seks. Ya, tentu itu secara sains, secara kedokteran memang seperti itu, gitu ya, bahwa enggak mungkin orang bisa hamil tanpa melakukan hubungan seks, gitu ya. Nah, dalam konteks ini aja, harusnya media itu harusnya bisa bersikap ini, gitu ya, bisa bersikap, apa namanya, skeptis, gitu kan. Meskipun itu mungkin pengakuan si narasumbernya, gitu ya, tapi kan enggak mungkin secara logika, gitu ya. Nah, harusnya media juga bisa mempertimbangkan itu sebelum memberitakannya, gitu ya. Jadi, media harusnya bisa mengonfirmasi berita seseorang bisa melahirkan tanpa hubungan seks, itu katanya. Kemudian yang kedua, media harus bekerja lebih lama lagi untuk mencari tahu fakta apa yang sesungguhnya terjadi, ya. Dengan cara apa? Dengan perbanyakan darah sumber. Ya, jadi enggak bisa kita hanya pengakuan satu orang yang bilang, saya hamil gara-gara saya tidak melakukan hubungan seks, gitu kan, langsung kita kutip dan kita beritakan. Tentu kita kan punya insting, punya ini gitu ya, sebagai wartawan. Pastikan ada hal-hal lain, gitu kan. Nah, bagaimana untuk menjawab hal itu? Tentu kita butuh pernyataan misalnya dari dokter, kita bisa aja wawancara dari pakar kesehatan, dan seterusnya, untuk bisa mengonfirmasi. Benar enggak sih seperti itu? Atau seperti apa sebenarnya? Jadi kita bisa kaji itu dari sisi medisnya, gitu ya. Nah, kemudian Kalis juga menyatakan, kenapa ibu narasumber mengaku hamil yang melahirkan karena angin, kencang masuk vagina, ada banyak dugaan kalau menurut dia. Yang pertama, bagaimana jika perempuan itu adalah gangguan jiwa, gitu ya. Kemudian, yang kedua, bagaimana jika perempuan disabilitas mental, yang tak sadar ketika melalui korona kekerasan, dia hamil, gitu ya, disabilitas, penyandang mental, gitu ya. Nah, itu juga bisa saja terjadi, bisa dialami oleh narasumber ini. Ketiga, hal yang dia kritis juga adalah dengan pelabelan janda, gitu ya. Mengapa status janda itu menjadi penting dalam pemberitaan? Tentu saja hal ini adalah tradisi stigmatisasi perempuan dalam media yang sudah ada sejak lama. Ya, perempuan itu selalu wajib diselamati dengan status seksualitasnya, single, menikah, hingga janda. Ya, itu, apa namanya, hal yang lumrah saya pikir ya. Nggak cuma di berita ini, kita sering lihat kan di berita-berita lain, status tanda kutip janda itu menjadi jualan media untuk bisa menarik perhatian pembaca. Dan tanpa sadar, sebenarnya media atau penuartawar itu sudah masuk ke dalam stigmatisasi yang mengesankan bahwa janda itu seolah-olah selalu negatif, misalnya. Perempuan itu selalu menjadi korban dan selalu salah dalam hal kasus pemerkosaan, misalnya, gitu ya. Nah, stigmatisasi itu terjadi dalam banyak hal di media, di pemberitaan juga. Kemudian, di sisi lain, Kalis Merdiasi menambahkan laki-laki tidak mendapat tradisi yang sama. Nilai laki-laki dilihat dari pikiran dan pekerjaannya. Perempuan dilihat dari warna lipstick, bentuk tubuh, status pernikahannya, dan seterusnya. Itu masih dalam kerangka stigmatisasi tadi itu, gitu ya. Kemudian, yang keempat yang disampaikan oleh Kalis ini adalah seandainya saja media menginvestigasi fakta, bisa jadi nasib ibu itu atau narasumber itu menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi, enggak cuma sekedar diberitakan, terus medianya dapat viewers yang banyak, padahal sebenarnya banyak fakta yang tidak terungkap di situ. Banyak hal-hal yang harusnya bisa disajikan oleh media yang tentu saja tujuannya adalah membuat atau menyajikan informasi dengan lebih lengkap, dengan lebih baik, lebih benar, gitu ya. Enggak cuma sekedar berorientasi mencari viewers atau clickers. Jadi, ini, apa namanya, analisis yang disampaikan oleh Kalis ini menarik, ya. Dan itu bisa menjadi pintu masuk bagi kita. Bahwa dalam setiap pemberitaan itu bisa dilakukan, bisa kita kritisi. Nah, akhirnya berita yang tadi itu direvisi dan akhirnya dibikin berita baru, ya. Karena mereka sadar akhirnya bahwa apa yang mereka sajikan itu tidak sesuai, gitu ya. Dan mungkin juga setelah mendapat banyak protes dari netizen. Nah, ini contoh lainnya, ya, teman-teman. Bagaimana berita di detik.com, ya, judulnya sudah berbulan-bulan pisah dari Jerings kehidupan seks Nora Alexandra dipertanyakan netizen, gitu ya. Ini juga berita yang tentu kita secara orang awam saja mungkin sudah bisa menyimpulkan. Ini ngapain detik bikin berita yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang, gitu ya, meskipun dia artis, gitu ya. Tapi apa pentingnya buat publik? Apa pentingnya buat masyarakat, ya? Oke, tentu memang penting dalam konteks bahwa ini akan pasti menjadi, apa namanya, sasaran klik oleh banyak pembaca. Tapi bayangkan, apa sih kepentingannya di situ? Dan bagaimana, apa namanya, nasib si narasumber yang diberitakan ketika diberi judul seperti ini? Tentu ini banyak hal privasi yang tidak benar, gitu ya. Tentu kan dalam kode etik kita tahu hal-hal privasi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat itu tidak layak untuk diberitakan. Oke, itu dua contoh kasus, ya, teman-teman. Sekedar untuk bisa menjadi, apa namanya, contoh bahwa media ataupun berita media itu memang bisa menjadi, bisa banyak kita pertanyakan, kita kritisi. Dan disitulah kita bisa menjadi sumber penelitian tentu, sumber riset, gitu ya. Dalam hal ini adalah dengan menggunakan metode analisis isi. Oke, sekarang kita masuk ke tentang pengertiannya. Apa sih analisis isi, gitu ya. Ini, metode ini dipelopori oleh Harold Laswell, ya, yang mempelopori teknik simbol coding, mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Jadi, analisis isi atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Ya, tentu konteks sekarang bisa macam-macam, nggak cuma media cetak, tapi juga semua media, kontennya itu kita bisa jadikan sebagai objek untuk penelitian. Nah, prosedurnya dengan cara apa? Prosedurnya dengan cara mengukur atau menghitung aspek berita itu dan menyajikannya secara kuantitatif, ya. Jadi, memang analisis itu itu, analisis isi lebih cenderung di, apa namanya, digunakan dengan pendekatan kuantitatif. Oke, kemudian, kita lihat pengertiannya menurut ahli, menurut ahli, menurut Barelsen, Carlinger, analisis itu adalah metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematif, sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Apa itu pesan yang tampak? Tentu pesan yang kita lihat, baik itu dalam bentuk teks, tulisan, yang itu kita bisa bedah, kita analisis, gitu ya. Kemudian, secara menurut BUD, ya, analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perlaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Oke, lalu, nah, dari pengetahuan itu ada empat prinsip ya, yang tadi disebutkan, yaitu prinsip sistematik, prinsip objektif, prinsip kuantitatif, dan prinsip isi yang nyata. Oke, apa itu prinsip sistematik? Yaitu ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Ya, jadi kalau kita misalnya mau menganalisis bagaimana, apa namanya, pemberitaan media terhadap kasus jaring, misalnya tadi ya, kita hubungkan dengan contoh kasus tadi gitu kan. Nah, tentu yang kita isi, yang kita analisis adalah seluruh berita-berita yang terkait dengan pemberitaan jaring tadi itu gitu kan. Atau, ya, hal-hal lain yang terkait. Kemudian prinsip objektif, ya, hasil analisis tergantung pada prosedur riset, bukan pada orangnya. Jadi, salah satu kelebihan dari kuantitatif itu tentu memang tergantung kepada prosedur risetnya, tergantung pada datanya. Ya, meskipun dalam analisis isi ini ada ada interpretasi yang dilakukan oleh orang atau si peneliti, gitu ya, ada pemaknaan, ada penafsiran, tapi tentu hal itu tidak boleh lari dari data-data yang sudah ditemukan dalam sebuah penelitian analisis isi. Kemudian prinsip kuantitatif, ya, yaitu mencatat nilai-nilai bilangan. Tentu di sini akan dilihat frekuensi kemunculannya, jumlah kemunculan, misalnya, bagaimana berita yang dianggap stigma, memberi stigma jelek terhadap artis, misalnya, ya, bagaimana dengan banyak, apa, kemunculan berita-berita yang dianggap memberikan stigma negatif terhadap apa, rajia PSK, misalnya. Kan sering tuh media-media misalnya memberitakan tentang itu, ya, nah, tentu itu bisa dihitung kemunculannya, kemunculan pemberitaannya, itu tadi, ya. Dan kemudian prinsip isi yang nyata, yang di-research adalah isi yang tersurat, ya, yang tampak, yang kita bisa lihat dari, kalau memang itu dalam bentuk teks, ya, kita bisa lihat secara indera, indera mata kita, gitu, ya. Jadi, bukan makna yang diratakan perisad, tapi lebih kepada menganalisis apa yang terlihat, ya, dari sebuah teks ataupun konten media. Jadi, analisis isi ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, ya, baik itu berita radio, surat kabar, apalagi, ya, berita iklan, juga televisi, online, apalagi juga. Jadi, semua sumber-sumber dokumentasi juga bisa menjadi, dijadikan objek untuk menjadi penelitian. nah, apa manfaatnya analisis isi bisa mengetahui kecenderungan sebuah berita, ya, ketika kita melakukan penelitian dengan metode analisis isi, kita bisa tahu, misalnya, dalam sebuah berita politik, gitu, ya, kita ingin lihat sebuah media itu, misalnya, dalam konteks pilpres, ya, contoh kasusnya, pilpres 2019 kemarin, gitu, ya, antara dua kandidat, kita bisa tahu dengan analisis isi bahwa media ini kecenderungannya kemana, apakah kecenderungannya dia lebih pro ke si A atau ke si B, apakah kecenderungan media ini lebih banyak memberitakan si A atau si B, dan seterusnya. Kita bisa melihat kecenderungan itu. Kemudian, kita juga bisa menarik kesimpulan terhadap sifat atau berlaku komunikator dengan melalui analisis yang tadi kita peroleh dari hasil penelitian tadi itu. Dan yang terakhir, bisa membandingkan kecenderungan pemberitaan media yang berbeda. Jadi, kalau kita misalnya melihat dua media, bagaimana misalnya kecenderungan dukungan media kompas dengan detik.com terhadap Jokowi, misalnya gitu ya, kita bisa membandingkan bahwa ternyata kompas lebih independen misalnya, detik lebih pro Jokowi, misalnya, dan seterusnya. Itu contoh. Jadi, itu bisa kita simpulkan bila kita melakukan analisis isi. Nah, ini syarat-syaratnya ya, ini bisa kita lewatin aja. Apa sih kelebihan analisis isi? Pertama, tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian. Karena yang dipakainya itu adalah teks beritanya. Jadi, kita tidak tidak ada wawancara si orangnya atau si medianya, si redaksinya, si wartawan, dan seterusnya. Kita hanya melihat apa namanya, teks berita, ataupun kalau misalnya berita televisi, tentu audiovisualnya, dan seterusnya. Jadi, itu yang kita lihat, dan kita akan melihat kecerungannya seperti apa. Dan, tentu saja, biayanya lebih murah. Hanya kita dari rumah saja, ya, kalau kita misalnya mau menganalisis isi berita online, kita tinggal ambil beritanya, tinggal cari, browsing, beritanya ada berapa gigi, yang kita jadikan unid analisis, dan kemudian kita analisis sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Jadi, tidak perlu pulang rumah, kita juga sudah bisa jadi penelitian, tanpa harus wawancara, dan seterusnya. Dan ini tentu lebih murah. Analisis isi dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Kalau kita tidak mau melakukan survei, ini bisa dilakukan, bisa menjadi alternatif. Oke, kekurangannya apa? kesulitan menentukan sumber data. Kemudian, kita hanya melihat pesan yang tampak. Jadi, kalau kita mau melihat kecerdungan sebuah berita, tadi yang misalnya pro si A, si B, kita hanya bisa melihat itu. Tapi, kita tidak tahu apa sih motivasi media itu mendukung si A, apa sih motivasi media itu, kenapa dia lebih banyak mendukung si B, dan seterusnya. Kita tidak melihat aspek itu lebih dalam, tapi kita hanya melihat bahwa yang terlihat dari pemberitaannya seperti apa. Itulah yang kita bisa analisis. Sementara, pesan yang tampak tadi itu, itu belum tentu merefleksikan fakta yang sebenarnya. Jadi, ini salah satu kekurangannya. Kalau kita mau mengalami lebih dalam, tentu kita harus menggunakan atau mengkombinasikan dengan metode-metode lain. Oke, ini berikutnya, bagaimana prosedurnya, tahapannya. Nah, yang tentu yang pertama adalah perumusan masalahnya. Nah, biar lebih gampang, kita kasih contoh deh, gitu ya. Misalnya, kita mau menganalisis tentang pemberitaan keberimbangan media terhadap kisruh Partai Demokrat. Kita tahu, akhir-akhir ini, atau seminggu yang lalu, gitu ya, apa namanya, KLB Demokrat itu kan membuat jadi isu, ini jadi isu nasional, gitu ya. Banyak semua media yang beruntungan ini. Nah, kita tertarik, misalnya, pengen melihat bagaimana sih sebenarnya keberimbangan media-media terhadap pemberitaan kisruh Partai Demokrat ini, karena kan kita tahu di dalam kisruh ini kan ada dua kubu, gitu ya. Yang pertama adalah kubu AHY, yang kedua adalah kubunya Muldoko, ya, KLB yang terakhir itu, yang didari Serdang, gitu ya. Ada dua kubu. Nah, bagaimana media, apakah sudah melakukan keberimbangan dalam setiap pemberitaannya atau enggak? Nah, kita pingin mencoba menganalisis ini, gitu ya, jadi masalahnya sudah ketahuan nih. Kita pingin melihat bagaimana keberimbangan media. Nah, tahapan berikutnya, setelah kita tahu ada apa namanya, topik ini sudah kita tentukan, masalahnya sudah tahu, tahapan berikutnya adalah menyusun kerangka konseptualnya. Ya, jadi, tadi kita tahu bahwa judulnya adalah atau masalahnya adalah keberimbangan, gitu ya. Nah, keberimbangan itu tentu kita bikin lagi menjadi sebuah apa namanya, kategori-kategori, gitu ya. Kita definisikan bahwa keberimbangan itu apa, kemudian dari situ muncul kategori. Kategori ini yang nanti akan menjadi panduan kita untuk kita menganalisis. Nah, misalnya kita dapat ada beberapa kategori. Pertama adalah jumlah berita yang pro-AHY, yang kedua jumlah berita yang pro-Muldoko, tiga jumlah berita yang netral, gitu ya. Jadi, tentu ada berita yang pro-AHY, ada yang pro-Muldoko, ada yang netral, gitu ya, yang tengah-tengah, gitu ya. Terus, itu bisa kita kategorikan, nanti kita hitung, kita lihat, seperti apa, muncul nggak di pemberitaan media. Kemudian, jumlah narasumber yang pro-AHY, jumlah narasumber yang pro-Muldoko. Ini juga akan mencerminkan, ya misalnya kalau narasumbernya dari orang AHY yang banyak diberitakan, maka kita bisa menduga bahwa media ini pro-AHY. Sebaliknya, kalau misalnya dalam sebuah pemberitaan itu media ini lebih banyak menyajikan narasumber yang pro-Muldoko, maka kita bisa menduga bahwa media ini pro-Muldoko, gitu ya. Tapi kalau berimbang, tentu mungkin jumlahnya sama atau mungkin beda-beda tipis, gitu ya. Nah, itu juga bisa kita jadikan analisis. Kemudian juga sentimen berita, kita juga bisa analisis sentimen beritanya seperti apa, apakah sentimen berita itu positif buat AHY atau negatif buat Muldoko atau buat AHY sendiri, atau seperti apa. Sentimen itu juga bisa tergambarkan nanti dari pemberitaan sebuah media. Oke, nah, kemudian tahapan berikutnya adalah menyusun perangkat metodologi. Setelah tadi kita menentukan kategori tadi itu, maka kita tahapan berikutnya adalah menentukan metode pengukuran atau prosedur operasionalisasi konsep. Dijabarkan dalam ukuran-ukuran tertentu, biasanya dalam bentuk kategori-kategori berita, beserta indikatornya. Misalnya gimana? Tadi, kategori jumlah berita yang pro-AHY adalah, ini definisinya ya, adalah berita yang orientasi isinya mendukung kepemimpinan AHY. Kemudian, definisi jumlah berita pro-Muldoko itu adalah berita yang orientasi isinya tentu mendukung KLB-Muldoko. Sementara berita netral adalah berita yang tidak berpihak kepada salah satu pihak atau figur. Jadi ada di tengah-tengah. Itu pengertiannya, supaya kita memperjelas apa sih maksudnya berita pro-AHY, berita pro-Muldoko, dan seterusnya. Begitu juga dalam hal sentimen berita. Misalnya, sentimen berita positif buat AHY adalah berita yang orientasi beritanya itu lebih mencitrakan positif sisi figur AHY. Begitu juga kalau misalnya sentimen positif buat Muldoko. Tentu beritanya lebih banyak mencitrakan sisi positif dari seorang Muldoko, dan seterusnya. Itu kita bisa jadikan kategori. akhirnya dari sini kita sudah dapat sudah ketemu bahwa dalam analisis isi itu kita tinggal menentukan ketika tadi sudah ketemu kategorinya, indikatornya seperti apa, kita tinggal tentukan topik periode waktu beritanya kapan dari kapan kemudian sampelnya, sampel berita yang mana yang kita akan terhiti. mungkin kalau beritanya terlalu banyak itu kan gak mungkin semuanya diteliti, satu-satu. Tentu kita harus memilih menjadi sampling, menjadi sampel agar untuk mempermudah. Biasanya dipakai adalah teknik sampling propulsive dalam analisis. Propulsive itu maksudnya memilih sampel berdasarkan tujuan dari penelitian itu sendiri. Jadi itu semuanya ditentukan atau menjadi otoritas dari si peneliti itu sendiri untuk menentukan sampelnya. kemudian menentukan pengumpulan data dan seterusnya sampai akhirnya kita bisa memasukkan itu ke dalam tabel frekuensi. Misalnya tadi gini, kita memeliti berita di kompas dan detik tentang konflik Partai Demokrat. Terus tadi kategorinya adalah berita pro-AHY dan berita pro-Muldoko. Tinggal kita hitung saja selama seminggu itu misalnya berapa item berita yang di detik itu yang isinya lebih banyak pro-AHY. Kita hitung semuanya terus kita masukkan datanya itu hasilnya ke tabel frekuensi. Begitu juga dengan berapa banyak berita yang pro-Muldoko misalnya. kita hitung semuanya di kompas terus kita masukkan datanya misalnya di kompas ada 10 yang pro-Muldoko yang pro-AHY ada 5 berarti kita bisa tahu bahwa ternyata kompas lebih banyak yang memberitakan pro-Muldoko. Dari mana tahu kita bisa promul-Muldoko? Tadi definisi tadi itu definisi promul-Muldoko itu adalah berita yang isinya berorientasi lebih banyak mendukung kepemimpinan Muldoko dan seterusnya. Jadi secara umum teman-teman kira-kira gitu ya apa namanya tahapan-tahapan dan tata cara bagaimana melakukan penelitian dengan metode analisis isi. Tentu saja ini akan lebih mudah kalau teman-teman melakukannya langsung gitu langsung praktik set apa namanya tentukan topiknya apa kemudian kita bisa mulai menggunakan tahapan-tahapan tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan. Apakah analisis bisa dilakukan untuk berita TV? Tentu bisa gitu ya kan tadi saya bilang semua berita bisa dilakukan di analisis contohnya gini ya oke ini ada contoh misalnya kita mau menganalisis berita ini oke teman-teman saya kita coba ini oke ini ada berita di YouTube oke sebelum kita play oke sebelum sebelum kita sebelum kita oke oke saya share dulu videonya ini oke 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 ini dia mudah-mudahan terlihat ya ini saya ambil dari Metro TV oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi itu menggambarkan bagaimana berita yang memberitakan dua kandidat capres. Apa namanya, yaitu Prabowo dan Jokowi. Ya, tentu mungkin kita bisa langsung melihat ya, seperti apa kecenderungan berita tadi itu. Nah, kira-kira hasilnya setelah saya hitung ya kalau kita mau pakai analisis isi secara kuantitatif, maka kira-kira ini hasilnya. Nah, ketemuannya adalah kita bandingkan durasi kemunculan antara Jokowi dan Prabowo. Ternyata kemunculan Jokowi itu lebih lama, dia ada 1 menit 27 detik. Ya, sementara Prabowo cuma 1 menit 2 detik gitu ya, bedanya sekitar 25 detik gitu ya, tapi itu lumayan signifikan ya perbedaannya. Kemudian kita lihat juga tadi berita tadi itu wawancaranya dari pihak Jokowi ada 2 orang, yaitu Jokowi sendiri dan anaknya di Brandberg ya. Sementara Prabowo sekali, Prabowo-nya sendiri, tapi itu juga bukan wawancara sebenarnya, tapi lebih si medianya mengambil statementnya Prabowo ketika dia berjalan gitu ya. Nah, tentu kita bisa lihat dari sisi jumlah narasumbernya itu tentu yang diuntungkan adalah si Jokowi-nya gitu kan, karena ada 2 orang dan Prabowo sekali. Dan itu pun tentu isi statementnya kita lihat sangat-sangat emosional dan mungkin sebagai penonton kita akan bisa melihat memberikan cap yang negatif gitu kan. Oke, itu dari sisi temuan ininya. Kemudian dari sisi kualitatifnya kita bisa lihat sentimen misalnya. Tentu kalau dari berita tadi itu kita bisa melihat sentimen beritanya itu Jokowi itu positif. Ya, dari narasi, dari naskah yang diinikan itu kan Jokowi tadi positif gitu ya. Dia terbantu oleh media, ditambah lagi oleh statementnya si Gibran, anaknya gitu kan. Sementara isi berita tentang Prabowo itu malah negatif. Yang memberitakan Prabowo marah-marah dan seterusnya. Nah, dari sisi itu kita bisa melihatkan bahwa oh ini beritanya kita lebih mencitrakan positif untuk Jokowi dan negatif buat Prabowo. Semiotika ya, bahasa tubuh itu kita bisa kategorikan sebagai semiotika. Bagaimana penempatan, apa namanya, gambar orang yang muncul di berita tadi itu. Kita tentu bisa melihat Jokowi itu sangat positif bersama duduk, bersama keluarganya gitu ya. Kemudian Prabowo tentu negatif karena tadi kelihatan dia marah-marah, bahasa tubuhnya juga seperti tidak mau diwawancara dan seterusnya gitu kan. Dan kita juga bisa melihat, menganalisis dari sisi bahasa atau diksi penggunaan di berita tadi itu. Jokowi positif dan Prabowo tadi lebih banyak negatif dan bahkan dibandingkan dengan Trump gitu ya. Seolah-olah Prabowo itu sama kayak Trump dan kesannya jadi negatif untuk itu. Nah, ini contoh aja ya teman-teman bahwa sebuah berita TV juga bisa kita lihat seperti, kalau kita mau melihat tentang keberimbangan pemberitaan di dua capres tadi itu gitu ya. Oke, ini aja teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bisa diskusikan lagi kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita bisa diskusi di e-learning ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.